Berikutnya tidak lolos menjadi partai peserta pemilu 2019, Partai Idaman, gugat Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ya, Raja Dangdut Romai Rama optimis gugatan partainya dikabulkan pengadilan dan keputusan KPU dibatalkan. Ketua Umum Partai Idaman Romai Rama bersama sejumlah kadar dan kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pulau Gebang, Jakarta Timur, Kamis sore. Objek gugatan yang didaftarkan terkait surat keputusan KPU yang tak meloloskan Partai Idaman sebagai partai peserta pemilu 2019. Roma menilai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pihak KPU. Ia pun optimis jika gugatan partainya dikabulkan pengadilan. Sebelumnya Senin lalu, Bawaslu memutuskan Partai Idaman tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019 dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Partai Idaman dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dalam pertimbangannya, Bawaslu menilai keputusan KPU sesuai aturan. Kedika Kurniawan melaporkan untuk NET.